Ada beberapa unit lagi yang baru masuk lor Pilihan kendaraan mobil bekas yang berada di hadapan kita Ini mulai dari Espas Ini sedikit bocoran aja Untuk tahunnya 1995 ya Kondisinya ini bodinya bring Sudah upgrade Ada Terios TX Adventure Tahunnya 2008 Transmisi Matic Untuk kondisinya ini normal Full variasi ya mobilnya Kemudian di belakangnya Ada Cherry QQ Ini produk dari China Keluarannya tahun 2007 Mobil kecil mungil Cocok untuk cewek atau ibu-ibu muda Kemudian yang terakhir Ini ada Akot Silo VTEC Generasi yang terakhir Tahun 98 Karena yang tahun 2000-an itu Sudah ada Akot VTI atau Maupun VTIL Untuk video selengkapnya Nanti silahkan Tonton dan ikuti Review ini sampai selesai Nanti akan kita jelaskan Satu persatu Dari kondisi sampai spek Unitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk alamat Manggala Motor Berada di Desa Janti Kecamatan Selahung Kabupaten Ponorogo Atau untuk lebih mudah Silahkan buka saja Aplikasi Google Map Nanti tinggal ketik Manggala Motor Ponorogo Disitu sistem Sudah otomatis Akan menunjukkan Ke tempat Kami Dan Untuk menghemat waktu Mari bisa kita mulai Reviewnya Untuk unit yang pertama Ada Espas 13 Tahunnya 95 Ini Untuk kondisi kendaraan Dia sudah full Upgrade ya Mulai dari Velg Racing AC Double Blower Sampai untuk Bangku joknya Dia sudah 3 baris Hadap ke depan semua Dan untuk belakang Dia Bagian pintunya sudah Headback Bukaan ke atas Untuk kondisi fisik Mari kita lihat Tampak untuk catnya Baru ya Kincelong Bodi masih Kaleng Sekelas Espas Tahun tua Mobil kayak gini Insya Allah Kondisinya Kalau secara fisik Ini di atas Rata-rata Tampak dari sisi bodi Sebelah kiri Ada poster Pijakan kaki Bagian kaca Juga aman Tidak ada bekas Tambal Siler Tadi ada yang Lewat Untuk mobil ini Nopolnya AE Ngawi Pajaknya baru ya Teman-teman Bulan 1 Sampai 2026 Pajak masih aman Untuk 1 tahun ke depan Kalau mobil ini Pajaknya per tahun Rp700.000 Untuk harga Kita buka di angka 24 juta Masih bisa niko Kita masuk ke interior Untuk door trim Terlihat masih Blue through Original Bangku juga sama Anda sopek dikit Masih Lumrah Wajar pemakaian ACnya hidup ya Teman-teman Namun Dia untuk Dinginnya kurang Ini bagian ruang Tajometernya Kalau kilometer Tentunya sudah banyak Untuk mobil seperti ini Pintunya Sliding ya Bangku tengah Terpisah Ini untuk Blower ACnya Yang belakang Bangku yang Paling belakang Sendiri Untuk pintu Yang paling belakang Ini kita buka Kita cek Aman ya Untuk bagian Lengkitan Bodi Dia masih Utuh Hidroliknya juga Masih berfungsi Baik Tampak cat baru Karena Mengkilap banget Catnya Untuk Letak Komponen Mesinnya Disini ya Di bawah Bangku Jok depan Nomor angka Disini masih aman Coba Kita Nyalakan Sya Suara Mesinnya Masih Halus Belakang Dari Asap Kenal pot Geber Coba digas Ada ngebul-ngebul Tipis Geber Lagi Memang ada Ngasepnya tipis Cuman Kalau performa Mesinnya jarak jauh Ini Kemarin udah dicoba Masih sangat siap Espas 13 tahun 95 Ini tadi harganya 24 juta Masih bisa ngego Untuk unit berikutnya Terios TX Adventure Tahunnya 2008 Nomor A Emadion Kota Pajak Baru juga Bulan 12 Untuk plat 5 tahunan Sampai 2024 Warnanya silver Transmisinya Automatic Mobil ini Untuk pajaknya Sendiri Beban per tahun 2.100.000 Untuk harga Kendaraan Kita buka Di angka Cukup murah Ini 105.000.000 Masih bisa ngego Kondisi Mari kita lihat Tampak mengkilap Untuk Bagian Lapisan Cat bodinya Ada Stripping Bagian Samping Keliling Ini Memberi Kesan Nilai Lebih Hidup Biar Tidak Hampar Belakang Ada Towing Bar Catnya Masih Lumayan Tipis Tapi Kayaknya Tidak Tidak 100% Original Depan Juga Ada Bulbarnya Tambahan Lampu LED Variasi Untuk Ketebalan Ban Masih Kisaran 80% 70% Ke 80% Ada Bostep Samping Juga Untuk Pelindung Bagian Race Plank Body Untuk Rail Roof Bagian Atas Tampak Juga Masih Bagus Kanan Kiri Port Window 4 Masih Berfungsi Normal Electric Mirror Juga Normal Untuk Kontaknya Ini Double Lengkap Dengan Remote Pintu Central Lock Untuk Stairnya Kayak Gini Kilometernya 180 180 Ribuan Transmisi Matic Masih Responsif AC Double Blower Adam Ada TV Double Din Juga Ini Untuk Bagian Bangku Joknya Dia Hanya Dipungkus Dalam Untuk Ini Bangkunya Masih Original Bangku Yang Tengah Tampak Masih Seger Kalau Interior 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 Maupun Exterior Terlihat Masih Segar Plafon Utuh Bersih Tidak Berserabut Bangku Tiga Baris Ini Untuk Belakang Towing Baris Ini Kuat Loh Ini Coba Dinaiki Dinaiki Orang Dewasa Kuat Ini Memang Memang Beda Bahannya Biasanya Ada Yang Ada Yang Besi Tapi Lentur Tapi Ini Kuat Kita Lihat Bagian Ruang Mesinnya Untuk Avron Tampak Masih Utuh Kap Atas Juga Untuk Komponen Mesin Terlihat Bersih Ini Bagian Fender Kanan Depan Ada Gores Pemakaian Kalau Bisa Dipoles Nanti Ilang Kita Poles Kalau Enggak Kita Kita Cat Dikit Enggak Apa-apa Coba Dihidupkan Ini Posisi Sudah Nyala Untuk Mesinnya Untuk Suara Terdengar Halus Belakang Coba Digeber Yuk Belakang Aman Ya Enggak Ngebul Mesinnya Normal Banget Transmisinya Juga Responsif Terios TX Adventure Tahun 2008 Plat Lokal AE Pajak Panjang Harganya 105 Juta Masih Bisa Neko Kendaraan Sudah Full Variasi Untuk Unit Berikutnya Yang Di Belakang Ada Cherry QQ Terbitan Tahun 2007 Ini Produk Dari Cina Mobil Kecil Mungil Diperuntukkan Untuk Ibu Atau Cewek Nopolnya WC Duarjo Pajaknya Baru Juga Bulan Satu Untuk Pelat Sampai 2024 Mobil Ini Pajak Pertahun Cukup Murah 800 Ribuan Untuk Harganya Kita Bandrol Di Angka 39 Juta Masih Bisa Neko CC Nya Juga Kecil Ini Teman Teman Cuma Dia Berbekalkan Mesin 800 CC Warna Kendaraan Pink Transmisinya Manual Kalau Ini Velg Velgnya Velgnya Juga Racing Untuk Ketebalan Ban Masih Kisaran 80% Bodi Belakang Ini Kaca Film Bukan Kaca Retak Ini Kaca Film Lapisan Dalamnya Kacanya Aman Sisi Bodi Sepulah Kanan Kalau Bodi Kita Puterin Masih Mulus Masih Banyak Orinya Kita Masuk Ke Bagian Dalamnya Untuk Port Window 4 Normal Electric Mirror Gimana Bisa Kita Buktikan Untuk Mirror Mirror Fungsi Ya Untuk Electric Mirror Mirror Kanan Kiri Masih Fungsi Normal Untuk Kilometernya 80 ribuan Ya Karena Mobil Kecil Tampak Dari Bagian Setirnya Sendiri Dia Masih Mulit Jeruk Jadi Pemakainya Masih Minim Ya Karena Ini Mobil Kecil Mau Dipakai Kemana Jarak Jauh Kurang Support Ini Untuk Kota Kota Oke Untuk Bangkunya Dia Dua Baris Tertata Dengan Rapi Tampak Bersih Plafon Bagian Atas Juga Rapi Dan Bersih Ke Pintu Yang Paling Belakang Headback Juga Untuk Yang Mobil Ini Tampak Utuh Untuk Karet Karet Nya Juga Masih Aman Terlihat Untuk Unitnya Pemakaian Masih Rendah Ini Dalam Lengitan Bodi Tampak Masih Original Ada Tambahan Speaker Kecil Di Belakang Ada Meja Kayak Ini Kalau Saya Nyebutnya Ini Meja Ini Fungsinya Kalau Pengen Naruh Baju Atau Barang Barang Rikan Di Atasnya Bisa Berikutnya Untuk Bagian Ruang Mesin Afron Masih Bagus Masih Ada Ini Segel Stickernya Kecil Ya Kecil Mungil Kayak Gini Untuk Mesinnya Juga Coba Kita Nyalakan Mesinnya Halus Banget Karena Sekali Lagi Untuk Mesin Yang Diusung Dia Kecil Belakang Juga Aman Dari Pembuangan Asap Kenal Pot Juga Tidak Ngebul Tampak Bersih Suspensinya Enak Harganya Cukup Terjangkau Cuma 39 Juta Masih Bisa Nego Yang Minat Silahkan Hubungi Ke Marketing Kami Unit Berikutnya Akot Cielo Vitek Tahun 98 Nopol AG Tulungagung Pajaknya Hidup Belan 7 Pelatnya Sampai 2027 Pajak Pertahun 1 Juta 700 Untuk Harga Kendaraan Kita Bandrol Di Angka 48 Juta Masih Bisa Nego Untuk Warna Kendaraan Dia Hijau Tua Metallic Transmisinya Manual Kondisi Mari kita Lihat Mobil Ini Naikannya Nyaman Banget Ya Kalau Mobil Sedan Dia Karakter Dari Performanya Juga Beda Tarikannya Lebih Agresif Terus Untuk Ketika Dipakai Di Tol Dia Lari Genceng Itu Sangat Minim Untuk Limbung Kayak Naik Praw Kalau Kata Orang Yang Biasa Mahge Untuk Bodinya Masih Kaleng Teman Teman Bagian Kaca Juga Utuh Tidak Ada Bekas Tambah Siler Velg Reseng Bintang Palang 6 Ketebalan Ban Masih Kisaran 80% Bisa Lebih Karena Ban Masih Tebel Untuk Bagian Stop Lamp Belakang Untuk Selo Yang Tahun Awal Dia Juga Beda Ini Stop Lamp Beda Lebih Keren Melpot Nya Juga Racing Bagian Sisi Bodi Sebelah Kanan Untuk Kaca Depan Juga Bersih Tidak Ada Bekas Tambal Siler Kita Masuk Ke Bagian Dalam Kabin Untuk Elektrical Baik Power Window Electric Mirror AC Semua Masih Berfungsi Normal Kecuali Sepion Retract Dia Kan Harusnya Kalo Sepion Retract Ketika Ditekan Tombol On Dia Akan Melipat Sendiri Ini Agak Error Kalo Tombol Retract Termasuk Bagian Kontrol Bangku Jok Ini Dia Sudah Elektrik Semua Ini Maju Depan Naik Turun Bisa Nah Kayak Gini Tinggal Pencet Elektrical Masih Berfungsi Normal Transmisinya Tadi Manual AC Nya Adem Juga Kilometer 200 Ribuan Untuk Setirnya Tahun Tua Tergolong Juga Masih Lumayan Bagus Untuk Bangku Joknya Tampak Rapi Bersih Maupun Pelafon Atas Dia Terlihat Masih Bersih Untuk Bagasi Belakang Ini Pintunya Kita Buka Tampak Masih Utuh Tidak Ada Bekas Bodi Keriting Masih Aman Untuk Lengkitan Bodi Kita Cek Original Masih Original Untuk Bagian Lantai Tampak Masih Original Semua Ban Serap Dongkrak Semua Lengkap Kita Masuk Bagian Ruang Mesin Untuk Avron Tampak Tampak Masih Masih Utuh Lapisan Cat Tembus Ke Bodi Masih Ada Segel Dari Honda Prospek Motor Cup Masih Ori Bagian Komponen Mesin Mesin Terlihat Garing Dan Bersih Coba Kita Nyalakan Kondisi Mesin Nyala Suaranya Halus Halus Kita Cek Dari Cerobong Asap Kenal Pot Coba Gas Lapernya Racing Aman Tidak Ngebul Tidak Ngasem Putih Performa Suspensi Kaki-kaki Semua Masih Enak Karena Ini Celo Generasi Yang Tahun Tahun Akhir Jadi Untuk Performa Untuk Lain-lain Semua Ini Masih Bagus Insyaallah Recommended Kalau Unitnya Celo Vitek Tahun 98 Harganya Tadi 48 Juta Yang Minat Monggo Jangan Sukan-sukan Silahkan Hubungi Kru Marketik Kami Ini Tadi Mesin Untuk Dari Pembangun Asap Kenal Pot Dia Agak Ngasep Putih Tipis Ya Maklumlah Mobil tua Tahun 95 Kalau Dilihat Dari Bodinya Insyaallah Kalau Yang Ini Tadi Ini Ketutuplah Menang Menang Di Bodi Bodinya Bagus Mantuk Mesinnya Masih Halus Juga Ya Kawanku Semua Terima Kasih Sudah Dengan Setia Selalu Mengikuti Channel Kita Selalu Tonton Video-video Kita Semoga Dapat Memberi Manfaat Akhir Kata Mari kita Sambung Selaturahmi Lewat Transaksi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semua